selamat pagi, selamat siang dan selamat malam teman-teman semua ya untuk semester 7 selamat datang di mata kuliah teori akutansi bersama dengan saya Dewi Ika Oktavia baiklah untuk video yang ketiga ini ya video yang ketiga dan juga pertemuan ketiga nanti saya akan membahas nah ini pokok pembahasannya mengenai yang pertama adalah teori akutansi jadi masih lanjut dengan pertemuan yang kemarin ya oke, yang kedua adalah pengukuran nah ini yang paling inti ya di pertemuan ketiga dan yang terakhir adalah relevansi teori akutansi pada praktek akutansi otomatis nanti saya akan tanya ke teman-teman setelah mempelajari topik pada pertemuan kali ini ada gak sih relevansinya atau hubungannya teori akutansi dengan praktek akutansi oke, kita langsung lanjut aja ya di pokok pembahasan yang pertama baik, untuk teori akutansi ya teori akutansi itu bisa dikatakan sebagai seni bisa dikatakan sebagai sains dan teknologi oke, kita bahas dulu dikatakan sebagai seninya ya nah, seni itu adalah keindahan gitu kan seni itu indah gitu art gitu ya nah, kenapa kok akutansi itu dikatakan sebagai seni? apakah seninya itu karena hasil produknya? laporan keuangannya bagus, cantik desainnya gitu ya ternyata bukan, bukan dari itu nah, kenapa kok bisa akutansi dikatakan sebagai seni? seninya itu adalah di caranya gitu ya cara menentukan metode mana yang baik cara menerapkan suatu konsep mana yang baik gitu kan nah, caranya itu memerlukan perasaan, intuisi, pengalaman, bakat, dan judgment dari seseorang ya, jadi yang indah itu adalah caranya karena di sini pakai perasaan, intuisi, bakat, dan lain sebagainya itu oke, itu sebagai seni sekarang akutansi sebagai sains nah, sains itu kan ilmiah gitu kan ilmiah nah, kenapa akutansi dikatakan sebagai sains? dikatakan sebagai sains itu karena yang saya garis bawah di sini adalah fenomena akutansi jadi, akutansi itu juga memperhitungkan fenomena yang terjadi gitu kan nah, contohnya gitu misalnya kayak laporan keuangan di perusahaan fashion gitu ya di perusahaan fashion ternyata pada saat tahun 2019 dan tahun 2020 itu rugi semua gak ada yang untung kenapa? ya, karena fenomena pada saat itu adalah pandemi covid gitu kan saat pandemi covid, otomatis orang-orang itu tidak akan mementingkan ya membeli fashion dan lain sebagainya tapi lebih mementingkan kesehatannya jadi malah beli penting beli obat, penting beli apa ya vaksin eh, beli vaksin maksudnya beli obat pokoknya beli obat gitu ya intinya di sektor kesehatan itu akan naik tapi beda dengan fashion gitu oke, selanjutnya teknologi kenapa kok akutansi itu dikatakan sebagai teknologi gitu kan ternyata akutansi itu juga menghasilkan suatu produk teknologi berupa apa? kalau disini biasanya perangkat lunak ya software oke, apa aja software akutansi? banyak ya ada accurate kalau dulu myop ya, sekarang banyak ada journal ID kasir dan lain sebagainya microsoft excel itu juga bisa digunakan sebagai akutansi jadi makanya disini akutansi itu bisa dikatakan sebagai seni, sains, dan teknologi gitu ya oke lanjut kita masuk ke bab pengukuran inti dari pertemuan ketiga ini ya pengukuran apa itu definisi dari pengukuran? nah disini menetapkan angka atau numerik pada suatu objek intinya adalah menempelkan angka pada objek kemudian objeknya itu bisa menunjukkan identitasnya gitu ya contohnya apa? contohnya nomor punggung pesepak pula misalnya si Cristiano Ronaldo itu kan nomornya kan 7 nah 7 itu, 7 adalah nomor kan angka kan, numerik nah itu bisa ketika ditempelkan ke suatu objek tempelkan ke Cristiano Ronaldo itu nah itu bisa menunjukkan identitas dari Cristiano Ronaldo gitu kan biasanya dipanggilnya si R7 gitu ya terus kalau misalnya di akutansi apa? contohnya akun kas akun, bukan, maksudnya aset gitu ya aset, terus utang, modal, dan lain sebagainya itu ada ketika ditempeli angka itu akan menunjukkan identitas jadi kenapa disini kas itu angkanya pasti 1 terus utang 2, modal 3 nah itu pasti ada filosofinya gitu ya itu contoh dari menempelkan angka nah disini penting gak sih pengukuran? penting dong ya pasti penting untuk apa? untuk menunjukkan nilai dari objek menunjukkan identitas dari objek itu terus digunakan untuk apa? menentukan kebijakan yang berkaitan dengan objek dan disini pengukuran pasti membutuhkan skala ya oke, kita masuk ke bab tentang skala pengukuran nah disini banyak ya ada skala nominal, ordinal, interval, dan tasio oke, kita bahas satu-satu ya untuk skala nominal itu kayak tadi ya contohnya nomor hanya digunakan sebagai label jadi hanya ditempelkan aja dan itu sudah bisa menunjukkan identitas dari objeknya ya contohnya kayak tadi nomor punggung pesepak bola mungkin Valentina Rossi juga ya nomornya 46 itu akan menunjukkan identitas dari Valentina Rossi-nya itu nah kalau contoh di akun kayak tadi aset pasti diawali dengan angka 1 nomor akunnya terus utang 2, modal 3, dan lain sebagainya gitu ya sekarang masuk ke skala ordinal nah skala ordinal itu intinya adalah menunjukkan ranking pengukuran jadi dari yang terendah sampai tertinggi ataupun sebaliknya contohnya apa? contohnya kalau di akun itu ada sama ya kas, piutang, persediaan gitu kan nah kenapa kok kas itu harus di atas sendiri angkanya paling ya harus di atas terus piutang, persediaan itu sebenarnya ada maknanya gitu ya kenapa kok diurutkan utang lancar terus utang jangka panjang gitu kan itu pasti ada maknanya kenapa? karena itu diurutkan berdasarkan likuiditas ya jadi kenapa kas di atas? itu karena kas adalah akun yang paling likuid gitu sampai persediaan persediaan kan aset lancar yang paling tidak likuid nah seperti itu ada identitasnya terus skala interval oke skala interval interval itu kan jarak ya menunjukkan jarak pengukuran nah contohnya apa? contohnya kayak umur piutang ya kalau kita menggolongkan umur piutang itu ada 30 hari sampai 60 hari 60 hari sampai 120 hari dan seterusnya nah itu menunjukkan interval atau jarak kemudian skala rasio rasio itu adalah perbandingan gitu ya nah disini rasio itu menunjukkan informasi yang lengkap jadi ada nominalnya ordinal dan interval baru dikatakan sebagai skala rasio contohnya apa? contohnya jumlah penjualan ya jumlah penjualan itu kan bisa dibandingkan caranya gimana? ya dibandingkan aja jumlah penjualan tahun sekarang dibandingkan dengan tahun sebelumnya nah ini adalah contoh-contoh dari skala pengukuran ya tadi ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio maksudnya jenis ya bukan contoh oke lanjut di pengukuran itu ternyata tidak hanya skala ya ada atribut juga atribut pengukuran dalam elemen laporan keuangan nah apa aja? yang pertama adalah historical cost nah historical cost namanya aja history ya jadi disini pengertiannya adalah suatu pengukuran tapi pakai harga yang lalu pakai harga history contohnya apa? contohnya ketika beli kendaraan kendaraan bekas ya kendaraan bekas atau asentata bekas lah nah itu belinya sekarang tapi pakai harga yang lalu kenapa? karena itu menyusut gitu kan menyusut jadi pakai ketika harga perusahaan A itu misalnya di tahun 2020 itu beli kendaraan gitu kan harganya 200 juta oke terus 4 tahun kemudian 4 tahun kemudian itu dijual nah yang membeli itu pakai harga beli si perusahaan A dikurangi dengan penyusutan sampai tahun itu nah itu yang namanya historical cost terus yang kedua replacement cost biaya pengganti gitu ya intinya apa itu? untuk nilai yang diukur saat ini untuk mendapatkan aktifa baru dengan cara mengganti gitu kan nah contohnya apa? ketika ada perusahaan itu tokonya terbakar misalnya salah satu toko nah kemudian mau dibangun lagi nih dibangun lagi tokonya gitu kan tokonya dibangun karena udah habis nah ketika dibangun sampai selesai biaya pembangunannya itu sampai selesai kan otomatis pakai harga yang tahun ketika membangun ya bukan tahun yang lalu nah semua biaya pembangunan itulah yang dinamakan dengan replacement cost gitu cost pengganti ya yang ketiga current market value market value nilai pasar ya harga pasar nah disini harganya sudah disetujui pembeli dan penjual di pasar terbuka jadi disini pasar bukan arti yang sebenarnya ya bukan kita harus beli di pasar dulu beli jeruk di pasar itu bukan tapi di pasar ya intinya ada tempat untuk jual beli misalnya di saham juga bisa dikatakan pasar nah itu juga termasuk dari market value nah contoh kalau contoh di akun itu misalnya saya beli tanah gitu kan tanah tahun sekarang itu 200 juta misalnya nah tanah ini akan saya jual 5 tahun kemudian nah otomatis kalau tanah itu kan harganya naik ya apalagi di sekitar situ pasti mungkin ada proyek apa gitu ya yang bisa menarik customer jadi toko daerahnya itu rame gitu jadi rame jadi strategis gitu kan nah akhirnya naik secara drastis nah ketika ada yang beli tanah saya itu di 5 tahun kemudian itu harus pakai harga yang pada saat itu nah itulah yang dinamakan market value harga pasar saat itu gitu kemudian yang keempat net realizable value apa itu intinya harga jual dikurangi dengan biaya-biaya ketika barang itu dijual contohnya kayak perusahaan A menjual apa ya menjual furniture gitu ya ke perusahaan B nah otomatis disitu ada biaya pengiriman nah biaya pengiriman gitu kan berarti apa cara menghitung NRV nya caranya adalah harga jualnya itu dikurangi dengan biayanya gitu itu yang namanya NRV kemudian yang terakhir adalah present value apa itu present value nilai yang sekarang itu dianggap lebih besar dibandingkan dengan yang mendatang contohnya apa contohnya ketika saya punya uang seribu sekarang itu bisa digunakan untuk eh dua ribu ya seribu kekecilan ya dua ribu itu sekarang saya bisa beli apa ya bolpen satu gitu kan tapi beda kalau lima tahun kemudian mungkin lima tahun kemudian uang dua ribu itu cuma bisa beli permen satu gitu jadi makanya disini dianggap nilai sekarang itu lebih besar dibandingkan nilai yang lima tahun mendatang walaupun nominalnya itu sama ini lima contoh ya ada historical cost replacement cost current market value NRV present value ini termasuk atribut oke selanjutnya ketika mengukur gitu kan di bahagian pengukuran itu pasti harus akurat ya harus akurat dan andal akurat itu tepat andal itu bisa dibandingkan nah disini akurat itu saya bahas mengenai sumber kesalahannya ada operasi pengukurannya yang tidak tepat contohnya kayak salah milih metode penyusutan atau salah milih metode persediaan gitu kan terus yang kedua adalah pengukur pengukur itu orangnya ya pengukur itu orangnya ternyata orangnya itu gak tahu kalau dia memilih metode metode pengukuran yang salah nah ini yang salah adalah si pengukur yang ketiga alat pengukurnya pakai apa kalau misalnya ini contoh contohnya itu termometer ya termometer itu kan untuk mengukur suhu badan nah kenapa kok pakainya bukan termometer tensi misalnya untuk mengukur suhu badan nah itu salah alatnya gitu kan kalau di akutansi apa contohnya kayak ya sama ya hampir sama dengan operasi pengukuran ya salah menentukan metode penyusutan misalnya karena itu untuk kepentingan pajak ya untuk laporan keuangan fiskal jadi kalau misalnya gedung ya harus pakai metode penyusutan garis lurus aja gak bisa pakai metode yang lain nah disini si pengukur itu salah menentukan alat pengukurnya maka pakainya itu adalah metode penyusutan yang lain selain garis lurus gitu terus yang keempat lingkungan nah ini lingkungan itu yang ada di sekitar dari pengukur dari orangnya gitu kan ternyata lingkungan itu bisa dari investor pemilik perusahaan dia menarget dia menyuruh untuk si manajemen itu target penjualan harus gini gitu kan nah itu kan akan menyebabkan tekanan gitu kan under pressure si manajemennya gitu nah dengan adanya pressure itu manajemen jadi berpikir bahwa oh kenapa gak bikin penjualan fiktif aja gitu kan untuk menyelesaikan masalah ini gitu oke yang kelima adalah atribut pengukur yang tidak jelas ya mungkin keliru ya tadi atribut ada lima mungkin keliru harusnya pakai market value tetapi ngukurnya pakai historical cost nah terus dan yang terakhir resiko dan ketidakpastian ini contohnya kayak RND ya biaya RND biaya RND itu kan pengeluarnya kan banyak gitu kan nah itu menimbulkan resiko dan tidak pasti apakah RND itu akan berhasil atau enggak itu contoh dari sumber kesalahan yang menyebabkan ketidakakuratan dari pengukuran gitu nah yang terakhir keandalan keandalan itu disini maksudnya adalah konsisten dan dapat dibandingkan konsisten itu maksudnya mungkin ya harus pakai metode yang sama setiap tahunnya harus konsisten gitu kan nah andal disini harus dapat dibandingkan karena sudah akurat otomatis bisa dibandingkan gitu nah selanjutnya pengukuran dalam akutansi itu ada dua ya pengukuran modal dan laba nah disini untuk modal yang saya garis bawahi adalah ternyata untuk mengukur modal itu sesuai dengan ESB ya international accounting standard birth itu telah membuat konsep tepat untuk mengukur modal yaitu menggunakan nilai wajar atau fair value fair value itu maksudnya sama dengan market value harga pasarnya gitu kayak modal saham contohnya ya kalau modal itu kan ada dua pemilik dan modal saham nah modal saham ini diukur menggunakan fair value nilai wajar atau harga pasarnya kemudian laba laba itu teman-teman pasti sudah tahu ya di semester sebelumnya caranya untuk menghitung laba itu dengan cara membandingkan pendapatan dengan beban gitu oke yang terakhir dari kita belajar ini tadi ya ini nanti mungkin di kelas ya saya tanyakan ke teman-teman ada gak sih hubungannya teori akutansi dengan praktek otomatis ada pasti ada kenapa karena kalau misalnya ya gak ada teori akutansi itu kemungkinan orang yang kalau kita bahas tentang pengukuran ya orang yang mengukur atau si pengukur itu akan salah menentukan gitu jadi harus ada teorinya dulu emang harus belajar teori dulu baru dipraktekan gitu mungkin itu aja sih ya untuk pertemuan ketiga kali ini cukup ya dari saya kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati